Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Om Peng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara menghitung diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal balok Bagian yang pertama Untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan belajar Cara menghitung diagonal bidang, ruang, dan bidang diagonal balok Untuk menghitung diagonal bidang, ruang, ataupun bidang diagonal balok Ini sangat berkaitan erat dengan Teorema Pythagoras Nah di video sebelumnya kita sudah pernah membahas materi Teorema Pythagoras Silahkan teman-teman simak videonya Dan untuk linknya nanti akan kita letakkan di bagian deskripsi Nah sekarang teman-teman perhatikan Balok ABCD EFGH Jika diketahui panjang AB sama dengan 12 cm Maka kita tuliskan AB nya 12 ya 12 cm BC sama dengan 8 Dan AE sama dengan 5 cm ya Hitunglah panjang AF, AC, dan AH Nah sekarang untuk menghitung panjang AF Dari titik A menuju F Ini artinya kita diminta untuk menghitung Sisi miring dari segitiga ABF ya Maka kita gunakan rumus Teorema Pythagoras Atau segitiga siku-siku Nah untuk menghitung AF Ini rumusnya yaitu akar dari AB kuadrat Atau bagian alasnya ya Ditambah dengan tingginya Atau BF BF kuadrat ya Sama dengan AB tadi yaitu 12 ya Angka 12 nya kita kuadratkan Ditambah dengan BF atau bagian tinggi Tingginya tadi yaitu 5 5 kita kuadratkan Sama dengan Akar 12 nya kita kuadratkan Hasilnya yaitu 144 Ditambah dengan 5 kuadrat yaitu 25 ya Sama dengan Akar 144 ditambah 25 Hasilnya adalah 169 Nah akar dari 169 Hasilnya yaitu 13 Maka panjang AF kita dapatkan Yaitu 13 cm Nah sekarang kita hitung panjang AC Yaitu dari titik A menuju titik C Nah panjang AC ini merupakan Sisi miring dari segitiga A, B, C Maka untuk menghitung panjang AC Ini masih kita gunakan Teorema Pitagoras ya Rumus AC sama dengan Akar dari AB kuadrat Ditambah dengan BC kuadrat ya BC kuadrat Sama dengan Akar AB nya yaitu 12 Maka kita kuadratkan ya 12 kuadrat ditambah dengan BC nya yaitu 8 8 kuadrat Sama dengan Akar dari 12 kuadrat yaitu 144 ya Ditambah dengan 8 kuadrat yaitu 64 Sama dengan Akar 144 Ditambah dengan 64 Hasilnya adalah 208 ya Sama dengan Nah akar 208 Ini bisa kita pecah menjadi 16 Dikali dengan 13 ya Sama dengan Nah akar 16 ini kan Hasilnya yaitu 4 ya Maka angka 4 nya kita Keluarkan 4 Dikali dengan akar 13 Nah maka panjang AC Ini kita dapatkan yaitu 4 akar 13 cm Nah sekarang kita hitung Panjang AC Yaitu dari Titik A Menuju Titik H Nah panjang AC Ini juga merupakan Sisi miring Dari segitiga AD H Nah maka untuk Menghitung panjang AC Ini masih kita gunakan Rumus teorema Pitagoras ya Yaitu AD Kuadrat Ditambah dengan DH ya DH Kuadrat Sama dengan AD AD nya ini sama saja Dengan BC ya Yaitu angka 8 Maka 8 kita Kuadratkan Ditambah dengan DH DH atau bagian tinggi ya Yaitu 5 5 kuadrat Sama dengan 8 kuadrat Hasilnya adalah 64 Ditambah dengan 5 kuadrat Hasilnya adalah 25 ya Maka sekarang 64 Ditambah dengan 25 Hasilnya adalah 89 Nah akar 89 ini sudah Tidak bisa kita Sederhanakan lagi ya Maka panjang AC Yaitu Akar 89 cm Demikianlah Pembahasan soal kita Kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan Video-video Ompeng tutorial berikutnya Dengan cara Klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax